Paulus 9, jangan orang menghubungkanku menentang kamu tentang hari-hari itu. Hari raya, pagulan, bahagukan, termasuk dengan hari sabat. Lalu kenapa hari ini kita tidak sempayang di hari sabat? Hari sabat itu hari yang ke-7, hari ke-7 itu adalah hari 1. Kenapa hari ini, hari ini, kenapa sekarang? Gerenja Tuhan di mana hari minggu? Nah, tipik perubahan itu di mana? Itu di dalam, ya, perjanjian baru. Kenapa dia tetapkan bahwa orang ini pada hari minggu? Karena memperingati juga hari ke-7, Yesus Kristus. Itulah hari kemenangan kita. Itulah hari yang penting. Itulah hari yang, ya, yang luar biasa. Itu sebabnya kita memperingati hari minggu. Karena itu adalah hari ke-7, Yesus Kristus. Melangkankan tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita memperingati Yesus Kristus sendiri. Yang sudah menyerahkan sabat. Yang adalah Tuhan atas hari sabat. Dan yang, ya, menyembunakan sabat itu. Justru yang salah itu adalah ketika kita tidak punya hari istirahat. Enam hari kita kerja puluh. Tapi kita tidak punya hari yang ke-7. Kita tidak punya hari sabat, hari perhentihan hidup. Ada orang yang kerja satu minggu puluh. Hari minggu dia pakai tidur saja di rumah. Benarkah salah? Salah. Karena itulah hari istirahat di dalam Tuhan. Kalau itu tidak punya hari sabat, hari perhentihan, itu saudara berdosa. Saudara melanggar. Melanggar tidak hanya kepada Tuhan. Lagar sistem yang Tuhan tetapkan bagi kesehatan kita. Di dalam keluar dari 16, waktu keluar dari Mesir, ada Tuhan berikan mana. Mana itu dikumut hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 tidak boleh dikumut. Karena kalau dikejarin, mana itu tidak turun di sana. Karena Tuhan tidak kasih turun di hari ke-7. Itu sebabnya apa yang dikumut hari ke-6? Kalau bawa pulang, masak itu akan jadi dua kali lipat. Biarkan yang didapat hari ke-6, itu dua kali lipat. Kok bisa? Karena hari ke-7 ini di hari ke-6. Tapi kalau bapak ibu hari ini menghenti bagian ini, hari minggu pun kerja mencari mana itu. Kita bilang tidak ada mana yang turun. Hari minggu kalau pagi cari kerja, cari sesuap nasi, hari itu hari yang Tuhan tidak kasih turun. Benarkah. Justru itu kutuk yang turun. Saudara akan menderita karena itu. Itu sebabnya mari kita menghenti firman, menguruskan hari sabat. Hari sabat yang seperti apa? Hari sabat di dalam Yesus Kristus.